Ini baru jam 8, aku baru buat kopi, karena tadi malam aku habis pulang kerja sekitar jam 9 Sebenernya masih sore, tapi karena aku bergadang, sedikit bergadang main game Jadi jam segini udah satu Hai, aku BosBos Kali ini, di video ini, aku mau sedikit bercerita tentang keseharianku Kemarin, temanku datang ke kosku, jadi gini ceritanya Pertama, aku ngajak temanku untuk datang ke kosku, karena aku merasa sepi banget di kos Sedih, sepi, sendirian, boring, gabut Akhirnya aku ngajak temanku untuk datang ke sini Ya dari pukul tadi, dari perembang, hanya untuk nyelam di kosku Setelah jam 1, ya sampai kosku Gaperecet Sebelum dia datang, aku bersih-bersih kos Agar pasku terlihat pemain yang bersih, sebenernya Dia ngapain bersih, tapi biar kelihatannya, biar temanku itu agak pentah di kosku Apa yang di kos, temanku itu langsung aku ajak ke kamar untuk Serhatlah, tidur, main game atau ngapain, ngobrol, udah lama juga, gak ketemu Terima kasih Kita ngobrol, kita main game, kita masak, terus kita makan merah, beli lauk Dan sorenya, kita pergi ke jembatan merah, busatan yang ada di dekat kosku Pas mau di jembatan merah, itu aku jalan kaki dan lewat tambak-tambak gitu Jadi ditambah gitu, berlumbur, karena ini musim hija yang berlumbur Nah, di-block lah Aku gak video, tapi itu, tak ibadah kotor semua Di sana, aku juga bawa kopi dan sedikit Kripik Untuk, dari perceng kerama Dan minum kopi di sana Bos, bos Aduh, aduh, saya berhenti, mau lihat Kirit, bos Bos, kayak pulau ini, bos Bos Anjir Hei 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 Sudah kan? Wuh Suara kerempa Ini karena suasana di pinggir laut Dan aninya sepoi-sepoi Jadi kita bercerita agak lama Dari suruh sampai maghrib Dan juga ada cerita Iya, masa lalu sama cerita Ya, namanya cowok Masih cerita yang cewek Itu juga pasti Aduh, nasibatannya Akhirnya malam kita pulang ke rumah Ke kos Kan? Makan bareng Jam tujuh, aku berangkat kerja Jam tujuh malam aku berangkat kerja Dan jam Tiga jam Tiga jam empat Aku pulang kerja Jadi, mereka itu di kosku sendiri Bukan sedia Dua orang itu di kosku Karena aku tinggal kerja Dia mungkin maling diam Malapain Langsung jam empat Setelah saat subuh Aku tidur Kita tidur bareng bertiga Di kasur ini man Ini Kecil banget anjir Ini Bertiga jam Welcome to agak biaya mungkin karena hape 3 handphone di tengah di atas kepala terus ini anggap ini kepala, ini kepala Lutfi, Tio dan ini kepala gue tengah dan sini sini di atas sini itu, handphone 3, kabel cas, youtube hape, flat, handset itu ada semut, itu ada di atas kepala semua walaupun agak sedek dan mungkin kurang nyenyak, tapi you're happy banget gak sepi terus ya mungkin ada teman-teman juga lama thank you, ya hanya kita ke pasar katanya Lutfi mau beli ikan gede belum? selalu gede gapapa gitu dan udah dapet ikan, kita ke pelaguan karena sorennya mereka mau pulang, jujur aku agar nah mereka karena mulanya nanti ketika bareng sama aku kita pulang karena di satu harinya aku tuh pulang juga tapi mereka kaya udah gak bisa jadi mereka pulang gitu setelah di pelaguan, kita pulang ke kos untuk makan untuk kita ngobrol lagi sampe sore karena di pelaguan, di kos itu seter jam 1, jam 1 siang kita masuk nondol, kalian mau tidur, kita tidak tidur kita boros banget minum kopi karena sehari kita bisa habis 2-3 gelas untuk ngobrol sama pemakan gorengan ya kita mungkin happy aja kita ngobrol gak waktu gak yang sup sekitar jam 4 mereka pulang thank you for coming kalau kita harus hampir enggak apakah ada satu ini masak ya itu masak lebih sangat remeh aku kasih maksudku tapi di sini masak apa tidak yang ini hai 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 kudai istri-istri yuk aku rasa agak drama ini ya aku merasakan ya ntar dulu lah pulangnya terimakasih buat paket yaw dan epi udah mau datang ke posku karena mungkin aku agak emaksa oh ya terimakasih udah datang ke posku karena udah menemanku satu hari satu malam terimakasih banget aku bekerja juga epi sorenya juga beda banget pokoknya terimakasih itu saja ceritaku untuk kali ini untuk video kali ini terimakasih